Halo guys, balik lagi sama gue Eja Kenalin. Oke, setelah kemarin gue nge-review sedikit ya tentang HP yang satu ini. Sekarang gue mau infoin ke kalian gimana secara buat unlock bootloader di HP-nya ini. Sebelum gue bahas, gue mau kasih info sedikit buat kalian nih yang mau melakukan UBL. Ini kalian perlu yakinin diri dulu ya. Karena di HP ini tuh guys, developernya cuma sedikit gak banyak seperti HP lainnya. Jadi ya misalkan kalau kalian mau pindah costume room, hanya beberapa costume room aja yang tersedia di HP-nya ini. Terus jangan lupa juga dipastiin HP kalian untuk kunci on-nya ini harus sudah terbuka ya. Yang ini guys, yang ada di menu developer option. Untuk buka kunci ini, biasanya sih untuk request-nya, ini perlu waktu kisaran 2 mingguan ya setelah kalian mendaftarkan ID Infinix-nya. Dan untuk informasi yang terakhir nih guys, yang bikin gue malas UBL, yaitu adalah nanti data di HP ini akan hilang semua guys. Jadi ya pastiin dulu ya, data-data penting di HP kalian ini backup terlebih dahulu ke dalam PC atau laptop punya kalian. Oke, kalau kalian udah paham dengan informasi yang gue infoin sebelum ya, sekarang langsung aja kita akan UBL HP-nya ini. Hal pertama sebelum aku UBL ini, yaitu adalah kalian perlu menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk bahannya ini, kalian bisa download di link deskripsi yang ada di bawah video ini. Kalau udah download, kalian bisa pindahkan file ini ke laptop atau PC ya, terus bisa kalian ekstrak. Dan setelah di ekstrak, ini bisa langsung kalian install aja guys. Kalau sudah install, sekarang kita akan kembali lagi ke HP-nya. Nah, di dalam HP-nya ini, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah masuk ke dalam menu setting. Setelah di dalam sini, kalian pilih lagi yaitu adalah ponsel saya. Dan di bawahnya ini, kalian bisa ketuk sampai muncul notifikasi bahwa opsi pengembangan di HP kalian itu udah terbuka ya. Seperti ini guys. Terus, kita akan masuk ke dalam opsi pengembangannya ini ya. Nah, untuk caranya, kalian bisa kembali lagi ke menu setting. Terus, scroll ke paling bawah. Lalu, masuk ke menu system. Dan masuk lagi ke menu pengembangan. Oke, di sini, hal yang pertama yang perlu kalian cek yaitu adalah kunci OME ini ya. Ini harus sudah terbuka guys. Kalau belum, ya kalian daftarin dulu aja lah. Selanjutnya yang perlu kalian cek yaitu adalah USB debugging. Ini perlu kalian on-card. Setelah beres, kita kembali lagi ke menu setting. Nah, kalau kalian pakai kunci lock screen nih, ini bisa kalian buka terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya, kalian bisa langsung colokkan HP-nya dengan kabel data yang udah tersambung ke PC. Dan sekarang, kalian masuk ke dalam laptop atau PC. Oke, di sini kita buka dulu nih, ADB and fastboot-nya yang ada di desktop punya kalian. Kemudian, nanti kita akan mengisi beberapa pinta untuk box yang ini ya guys. Untuk pinta yang pertama ya itu adalah ADB device. Nah, ini bisa kalian copy lalu pastikan ke dalam sini atau kalian ketikan secara manual. Setelah kalian ketikan lalu kalian enter, nanti akan muncul pop-up USB debugging yang ini guys di HP kalian. Terus ini bisa kalian centang aja. Kalau sudah, untuk perintah selanjutnya yaitu adalah ketik ADB reboot bootloader. Nah, ini nanti HP kalian itu akan otomatis ke reboot ya dan masuk ke dalam fastboot-nya. Untuk tampilan fastboot di HP Infinix itu akan terlihat seperti ini guys. Setelah di dalam sini, selanjutnya, kita akan ketikan lagi nih, yaitu adalah fastboot device. Ini buat ngecek ya apakah udah tersambung atau belum nih sama fastboot-nya dengan PC atau laptop punya kalian. Terus bisa kalian enter, nanti jika muncul seperti ini, ini berarti udah kesambung dengan baik ya guys. Tempat berikutnya, yaitu UBL HP Infinix. Oke, untuk perintah UBL-nya, ini kalian bisa ketikan yaitu adalah fastboot flashing unlock. Nanti akan muncul notif seperti ini di HP kalian guys. Di sini kalian bisa baca dengan baik-baik ya. Ada perintah seperti ini, volume atas buat unlock HP-nya, volume bawah ini buat keluar dari perintahnya. Nah, di sini bisa kalian tekan volume atas. Ini harus cepat ya guys. Kalau nanti hilang tulisannya, kalian bisa ketikan lagi untuk perintah fastboot flashing unlock. Lalu kalian bisa langsung tekan volume atas. Kalau sudah selesai, ada sebagian HP yang reboot sih katanya. Ada juga yang perlu reboot manual. Nah, di sini karena HP gue nggak reboot otomatis ya, gue akan reboot secara manual dengan menekan tombol power. Oke, setelah di reboot nanti HP-nya akan nyala kembali, lalu akan muncul notif seperti ini guys. Nah, di sini ini tinggal kalian tunggu aja ya, sampai masuk ke dalam room-nya. Setelah masuk, HP kalian akan kembali lagi ke setelan awal. Dan ya, HP kalian ini udah berhasil buat unlock bootloader. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini guys. Kalau kalian masih ada pertanyaan lain, tanyakan aja di kolom komentar. Kalau gitu, gue ajak nalain ya, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.